Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan Lesbana Berfam Di video ini saya akan berbagi pengalaman dalam menangani burung kepodang yang mabung teman-teman Oke, ini adalah burung kepodang saya yang namanya Satria Ya, burung yang usianya paling tua di rumah ini Oke, jadi selama saya merawat burung kepodang ini Ya, ataupun burung yang sejenis seperti trusukan dan sebagainya Itu tidak ada yang spesial ya teman-teman Karena burung kepodang saya yang ada di rumah itu tidak ada yang dikerodong Jadi, selagi mabung pun burung kepodang saya tetap diablak ya Baik dari pagi, siang, sore, ataupun malam Selama burung kepodang saya itu waktu mabung tidak ada yang dikerodong ya Karena pada dasarnya burung yang ada di alam itu ya tidak mabung langsung ambrol kayak gitu ya Jadi, satu persatu lah ya Demikian juga burung kepodang tidak seperti burung-burung yang lain Tidak seperti burung murai batu teman-teman Yang sekali mabung itu sudah langsung brodol semuanya Baik dari sayap, ekor, ataupun bulu-bulu yang lain Kalau murai batu sudah langsung ambrol Tapi kalau murai batu, kalau kepodang ya Kemudian terlecukkan itu mabungnya bergantian ya Mabung satu, rontok sayap satu, nanti dia tumbuh lagi Baru copot lagi, satu helai, kemudian bagian dada, bulu dada, kemudian punggung Kemudian ekor kayak gitu ya Jadi mabungnya itu bertahap ya Tidak langsung ambrol semuanya ya Ini dari pengalaman saya teman-teman Berbeda dengan burung yang pemakan serangga Ya, karena burung kepodang ini kan pemakan serangga dan buah-buahan ya Jadi beda Nah, untuk perawatan hariannya ya Burung kepodang saya ya waktu mabung ini Pemberian ekstra fooding tetap dilakukan ya Misalnya yang biasanya 5, pagi sorenya 5 Saya tambahi menjadi 6 hingga 7 ekor Untuk baik pagi maupun sore teman-teman Alasannya apa? Karena di waktu mabung dan tumbuh bulu ini Burung kepodang memerlukan nutrisi yang harus cukup Karena membutuhkan protein yang lebih tinggi Ya, karena untuk proses pertumbuhan bulu si burung teman-teman Nah, bagaimana dengan buah-buahnya? Buah-buahnya teman-teman bisa gonta-ganti Baik pepaya ataupun pisang teman-teman Tapi saya lebih merekomendasikan Buah pisang teman-teman Karena apa? Buah pisang ini selagi dia mabung Otomatis birahi burung itu agak turun ya Nah, kalau kita berikan pisang Kemudian jangkrik Insya Allah Burungnya itu akan stabil gacornya ya Dari pengalaman saya Ya, baik burung terucukan ataupun burung kepodang Alhamdulillah Semuanya gacor ya teman-teman Semuanya bisa gacor Teman-teman juga bisa lihat ya Di video shot saya Ada 6 variasi suara burung kepodang saya Jadi, itu dari suara 4 burung kepodang teman-teman 4 burung kepodang saya maksudnya Nah, ini satria ini burungnya udah lost doll banget Karena ini usianya juga udah tua teman-teman Udah mencapai 10 tahun Jadi burungnya itu aman Mau gonta-ganti sangkar Itu aman banget ya Ini Jadi, burung kepodang itu Kalau usianya makin tua Makin gacor teman-teman Gacornya itu makin stabil Demikian juga Tidak rewel ya Kalau misalnya teman-teman Mau cari burung kepodang Ya, bisa cari yang usianya 2 tahun ke atas teman-teman 3 tahun gak masalah Karena Burung kepodang ini Kalau kita rawat dengan baik ya Kalau burung pemakan buah dan serangga Insya Allah itu Umurnya itu Lebih lama Dibandingkan dengan Usia burung pemakan serangga Seperti murah batu Kayak gitu Oke Jadi Seperti itu aja ya Oh ya Itu kan dari segi pakan ya Dari segi pakan itu hanya Ditambahi jangkrik Porsi jangkriknya Kemudian buah pisang Selanjutnya Untuk proses Pengembunan dan penjemuran Kalau saya pribadi Sesempatnya teman-teman Karena saya bukerja ya Kalau penjemuran itu Ini burung itu Baik mabung Enggak mabung itu Bisa seminggu Sekali dua kali Teman-teman ya Kalau untuk Burung yang memang mabung Itu memang Harus dikurangi Dua risi penjemurannya ya Teman-teman Kalau untuk Embun tidak masalah ya Baik diembun Pagi setiap hari Tidak masalah teman-teman Karena burung kepodang ini Burung yang suka diembun Kalau diembun Biasanya langsung Berkicau teman-teman Kalau yang burungnya Yang sudah gacor Dua itu Akan berkicau dengan sendirinya Jadi cuma kayak gitu aja ya Perawatannya itu sangat mudah Ya Sangat simpel sekali Oh ya Ini kalau burung kepodang mabung Kan biasanya Kalau ditaruh dalam rumah Bulunya berserakan ya Jadi Mungkin teman-teman yang Kalau Rumahnya sempit Ya bisa taruh di Teras Sehingga Bulunya itu Tidak kemana-mana Atau kalau tidak Bisa juga dikerodong teman-teman Kalau burungnya terbiasa dikerodong Ya Untuk Proses mabung yang lebih cepat itu Bisa dikerodong ya Memang saya akui Kalau burungnya dikerodong Untuk Proses mabungnya Dia lebih cepat Dibandingkan dengan Yang tidak dikerodong Kemudian Kalau burung dikerodong Juga Bulunya itu Tidak kemana-mana ya Tidak bercerai-cerai kemana-mana Ya gitu Ya Jadi kembali lagi ke Apa Kebiasaan Dari burung Kepodang teman-teman ya Kalau Saya pribadi Wess Gampang lah Pokoknya Burung ini saya rawat dengan sebaik-baiknya Untuk Extra fooding seperti jangkrik itu Ditambahi Dari biasanya ya Yang biasanya 5 Menjadi 7 ekor Selama proses mabung Baik Pagi dan sorenya Untuk buahnya Buah pisang Kayak gitu Jadi gitu aja ya teman-teman Jika ada pertanyaan Silahkan disampaikan di Komentar Sampai jumpa kembali Di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati